Gutipel, hati-hati bagi yang suka geber-geber motor sembarangan. Di Pandeglang Badan, seorang pemuda tewas ditusuk pemilik warung yang kesal akan aksinya mengeber gas motor. Ezar Firmansyah, tewas bersimbah darah akibat ditusuk dadanya dengan pisau oleh Rizki Yusuf Maulana. Korban yang masih berusia 22 tahun, tutup usia saat perjalanan ke Puskesmas. Warga Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang ini jadi korban penusukan. Karena pelaku kesal, korban sering mengeber-geber motor miliknya saat melintas di depan warung. Pelaku yang sempat kabur setelah melakukan penusukan akhirnya ditangkap tanpa perlawanan saat sedang bersembunyi di rumah salah satu saudaranya. Saat dilakukan pemeriksaan, pelaku mengaku tidak begitu mengenal korban. Namun, ia sering melihat korban saat melintas di depan warung miliknya dan mengeber motornya. Sebelum terjadi penusukan, menurut pelaku, korban sempat menantang untuk berkelahi. Si korban sudah tadinya ada masalah dengan saya, tapi si korban itu kayak menantang saya ada di rumah depan saya, berteriak-teriak gitu sambil kayak bikin onar gitu. Saya kegelapan tiba-tiba nusuk korban. Korban pun melihat saya dengan mau melawan juga, terjadi. Pelaku yang sudah emosi langsung mengambil pisau yang berada di atas meja dan langsung menusuk korban pada bagian dada. Membuat pelaku ini sakit hati, contohnya ketika melintas di depan rumah pelaku, korbannya sering mengeber-geber motor, kemudian mengetuk-ngetuk warung pelaku. Jadi mungkin karena kesel, dendam, pelaku sampai menghilangkan nyawa korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Iman Santosa melaporkan untuk NET.